jadi tempat ini pernah terjadi pembunuhan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami di channel cerita pendek episode cerita misteri saya Deddy Purwanto dan saya Bayo Pandu pada malam hari ini kita sudah ada di lokasi yang terbengkale nah dibelakang kita ini adalah salah satu gedung di dalam nanti banyak gedung nah disini dulunya adalah universitas salah satu di kota Yogyakarta untuk informasi lengkapnya kita kurang tahu ya soalnya ini kita lokasi dadaan tapi sedikit ada kabar-kabar yang kita dengar seperti ini terbengkale itu sejak 2000 setelah gempa Jogja terus tempat ini ditinggalkan sudah universitas ini sudah pindah di tempat yang baru gitu gempa Jogja tahun berapa mas Bayo? oke kita langsung aja telusuri nanti ada cerita-cerita apa kita ceritakan di perjalanan gitu mas Deddy ya betul kita langsung explore saja ayo teman-teman ikuti perjalanan kita wah ini kita sudah ada di lokasinya yang akan kita review mas Bayo ya iya sangat bagus sekali ini jadi bentengnya sudah pada rokok teman-teman ada pohon yang buahnya itu gede apa itu? pohon sukun buah sukun tuh tuh tempatnya kayak gitu ya hutan-hutan udah kayak hutan ini dulunya bangku teman-teman tapi udah ketutup sama ranting-ranting pohon wah ini sepertinya bagus sekali nih ya oke kita masuk teman-teman ayo teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum kita mau kemana dulu mas? mungkin bangunan yang ini mas Bayo ya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum nah dilihat dari ini bangunan ini itu enggak satu lantai ya mas? ada beberapa lantai ini tiga lantai tiga lantai ya jadi kita langsung dibawah dulu apa mau langsung ke atas ini? kita langsung aja masuk oke kita dari bawah review pelan-pelan sampai atas oke kita coba naik ke atas yang sini dulu teman-teman assalamualaikum oh di sini ada tokek teman-teman bisa dilihat ini oh udah masuk takut sama kamera itu mas ini masih ada ekornya ini masih ada ekornya ini ya takut sama kamera itu kelihatan ya ada tokek oke dua kali ya kita kita explore ketemu tokek ya di tempat kayak gini emang tempatnya kan mas mas bayi pelan-pelan ada kacanya ya di sini banyak kaca teman-teman assalamualaikum ya teman-teman ya ini tempatnya udah terbengkale sekali ya ada bantal ini apa ini? porsi ini pintu ini pintu patah assalamualaikum wah banyak kacanya ya mas bayu ya di sini banyak kaca kenapa ya pucangnya oh ini kayaknya tapi ini cuma dikit oh emang di situ tuh ada kaca-kaca iya benar-benar udah dipinggirin wah yang sini mas bayu di sini ada sangat terbengkalet sekali ini ini ada bantal juga ini wah ini apa ini? tak kirain kasur ini ternyata apa? pintu pintu mas bayu ini ada tangga ke atas ya teman-teman nanti kita coba ke atas tapi kita lihat di sini dulu assalamualaikum bagus sekali ya tempatnya ya ternyata di sini banyak dokumen-dokumen dokumen-dokumen ya mahasiswa di sini kan nah kita coba masuk ke sini ya apa ini? ruangan apa ini di sini ya? di sini ada bantal ini mas bayu bantal di sini ada bantal ini kampus atau kos-kosan mas bayu? nah kurang tahu di sini ada mesh juga ayo kameramen di sini ada kamar mandi ini ini kamar mandinya kamar mandinya ada ini buat mandi berarti ini emang kayak mesh mas Hedy hmm tempat tinggal untuk sementara ya maksudnya tempat tinggal sementara nggak tahu ini buat mahasiswa atau buat dosen gitu loh dosen gitu loh karena ini ya apa udah karena mandinya itu bagus itu loh maksudnya ada buat kayak berenang hee ini buat mandi oke kita coba ke atas aja ya ya kita ke atas bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim di sini saya merasakan berat masri badanku berat berat sekali berat sekali enggak tahu enggak tahu enggak tahu cuman rasanya berat aja gitu loh Assalamualaikum oke teman-teman ini kita berada di di lantai 2 ya lantai 2 yuk kita coba eksplorasi tempat ini tapi kalau dilihat dari bangunannya ini masih kokoh ya mas Boyo ya hmm kita mau keluar dulu ini ada ini keluar kita bisa lihat eh apa ini gerak sendiri nih pohonnya tiba-tiba tiba-tiba gerak nah ini kita bisa lihat depan dari kampus ini ya disana ada apa itu namanya eh apa lapangan lapangan itu mungkin buat basket atau apa kalau kita kesini ya sama aja ya tempatnya ya jadi kita eksplorasi di dalam aja ke ruangan ke ruangan Assalamualaikum wah nah disini ada ruangan kayaknya ruang kelas ini mas oke ya cuman kosong gini ya udah gak ada apa properti disini ya ini juga lampunya udah ini apa listriknya udah dimatiin udah gak ada properti dan lumayan panas kita coba ke ruangan sebelah mas Dedy ini ini kita masih di lantai 2 Assalamualaikum ini juga ruangan seperti ruang kelas tapi ini kecil ya tapi untuk mahasiswa 10 orang bisa ini ini kacanya udah pecah dan disini udah di luar ya ada pohon kamboja yang baru berbunga mas Dedy woi pohon kamboja yang baru berbunga di luar sana nah ini kayak apa ya berkesan kayak kuburan ya dan disepang sana ada mesh nanti coba kita kesana ya mas Dedy ini ngomong-ngomong kita jam berapa mas Dedy bisa diliatin di hape itu oh iya coba eh disini mas Dedy ini nih kita eksplorasi disini jam bentar iya ini jam hape aja bentar jam 1.30 bisa diliatin di kamera ini ini ya kita jam 1.30 berarti kita jam 1.30 di sini ya oke kita ke atas teman-teman ke lantai 3 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ini berdebu banget ya Assalamualaikum ini buat teman-teman yang bisa melihat sesuatu tentang hal-hal mistis bisa komen di bawah ya ngorong ini ada kotak kotak apa ini mas Bayi ya infak oh iya kotak infak teman-teman oke kita masuk sini dulu mas kita coba lihat Assalamualaikum ruangan ini cukup tertutup ya teman-teman jendela dan sangat berdebu banget sangat berdebu banget ini mungkin dunia ruangan yang tidak memperlukan cahaya itu nggak tahu ruangan apa bisa lab komputer bisa betul disini udah panas kan disana ada pintu yang tembus dari sini jadi kita bisa lihat sana kayaknya mas mau yuk kita lihat sana nah ini ruang-ruang kelas ya disini ya yang kita masukin satu-satu ruang kelas kacanya udah pecah ya sama yang ruangan-ruangan tadi dan ternyata banyak mas ini disana ruang-ruang tapi yang di belakang sana unik kayaknya beda beda lorong ya ini ya nah ini sama ya apa-apa tidak ada apa-apa wah ada apa-apa teman-teman ini ada tangga mas bayu iya ada tangga kita bisa turun ke sini berarti mas ini masih ada ruangan atau ada dua tadi ada hmm berarti udah mentok ya disini ya aduh dengar iya mas bayu saya menurunkan sesuatu mas bayu apa itu wah ini kotoran ini berarti ada makhluk disini makhluk malam atau nggak kucing wah jadi ini udah paling mentok ya teman-teman bisa dilihat disini ya ini atapnya udah ditumbuhin tanaman disana ini atap di lantai 3 oh bukan dari kaca ya nih kayak stream ini loh iya kayak stream ini berarti bukan ruangan kelas nih bisa jadi ruangan kelas mas oke kita bisa turun lah tangga ini mas ini oke kita turun lah tangga ini teman-teman dan ternyata disini nih bener ya kalau disini kampus ya ini ada properti dari meja meja kampus ya meja porsi yang gabungan itu oke kita turun tapi aneh mas gimana mas ada cangkul disini ada cangkul ada ini nggak kejuruannya nggak enggak disini disini tuh sekolah pariwisata oke oh iya nanti aja di bawah saya cerita sambil cerita wah wah ini nah ini teman-teman nah disini kamar mandi teman-teman coangnya cukup menarik ini yuk kita masuk halo nun assalamualaikum jadi ini kamar mandi kamar mandi jongkok ya beda dari yang di bawah tadi ya dia klosetnya sempit-sempit ya ini ya kloset duduk disini kloset jongkok biasanya ini buat mahasiswa ya bisa jadi cuman ya buat orang-orang yang bisa yang terbiasa jongkok gitu oke ini tadi kita dari atas kita mau turun disini ada ruang lagi sebenarnya bukan lorong nih tapi ini apa ya disini ada ruangan ini mas kita coba ke depan dulu langsung aja kita daripada penasaran coba ke depan dulu biar teman-teman yang lihat juga puas ya mas Bayu bismillahirrahmanirrahim oke bisa tahu lokasi disini ternyata memang ada ruangan ya teman-teman disana bangunannya masih banyak ya wah ini udah hitung-hitungan besar ya disini ada ruangan dan aksesnya harus lewat sini harus keluar dulu harus keluar dulu baru bisa masuk ke sini nih bisa lihat disini teman-teman selamat oh ada banner-banner disini ada tawon ada serang tawon terus disini ada banner-banner ya banner-banner jadi ruangan ini aksesnya tuh kayak terisolir gitu loh soalnya dia masuk lewat depan paling jauh sendiri dari ruangan-ruangan gak ada pintu gak ada pintu dari lorong yang depan disitu tadi oke nah kalau mau di shoot disana itu kan ada ruangan-ruangan gak tahu kita bisa masuk apa enggak tapi kita coba dulu kesana gitu loh oke gitu ya oke kita turun disini udah ada ruangan ya sama aja itu mas kita tadi udah nengok dari sana ya terus sekarang kita turun lihat sini berarti ini sudah gak digunakan tahun 2006 ya mas baya disini ada foto-foto foto-foto ya ini oke kita turun aja kamar mandi lagi teman-teman ya kamar mandi lagi dan ternyata kita bisa keluar ke ini oh bisa 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 disini kamar mandi dan ini kayak ruangan apa ini assalamualaikum oke ini kayak gudang ya teman-teman bisa dilihat jangan masuk ini banyak sarang laba-laba dan pastinya ini jarang dimasuki orang ya sarang laba-laba banyak kaca kaca yang udah dilepas dan ini saya tadi masuk aja udah kena sarang laba-laba ini berarti emang benar-benar kosong ya disini ya saya udah panas sekali disini keringetan ya oke kita keluar langsung aja airnya sempit-sempit ini kita keluar kesana mas ini kayaknya ada pintu bukan pintu apa jendela keluar ya kita keluarnya lah disini mas itu keluar itu itu keluar ya yang dibawah apa itu tas ini bisa dilihat nih buahnya di kaca semua ini kita menegak kaca-kaca nambah mas disini kita menemukan tas tas ini kayaknya tas laptop ya buat nambah laptop ini merk lama ini ya biarin aja lah yuk kita lihat ini disini ruangan lagi ada bangkunya oke kita coba kesana mas disini ada lorong ini lorong lorong lagi mas Bayu lorong dan kamar mandi kamar mandi lagi oh tapi closetnya udah di ini ya udah dicopot nih bener-bener serak saya mas karena banyak debu ini oke banyak serang laba-laba disini buat temen-temen mohon maaf ya kita ya udah lama nggak ini ya Pak upload temen-temen kita crew-crew kita ini baru baru di luar kota kemarin ya sama pada sipu lah masing-masing mohon dimaklumi iya nah disini kita menemuin ini korsi tapi kita nggak tahu ya kita kesini korsi ini udah disini di tengah mungkin udah ada yang kesini buat properti lah nah ini ditaruh di tengah kita lihat disana ujungnya ada apa siapa tahu ada sesuatu ada yang bersembunyi disini assalamualaikum oke ini mas bayo udah apa ya tempat wudu bisa eh nggak ya kami ini saluran air mas bayo dulunya ini oh buat kencing ini loh mas bayo ya bisa yang kencing berdiri laki-laki bener oke yuk kita lanjut oh iya teman-teman sambil berjalan sambil cerita ya jadi di area bangunan ini bangunan inilah gedung ini ini sangat terisolir sebenarnya mas jauh dari pemunggiman ya karena terisolir ini sangat bahaya dan pernah terjadi pembunuhan di area sini oke kita lanjut ke dalam mas Dedy yuk jadi oh iya saya lupa menceritakan tempat ini jadi karena tempat ini sebenarnya sangat terisolir mas Dedy jadi jarang orang yang masuk ke lokasi ini iya saya tadi juga pas lewat wah jauh dari permukiman warga ya iya nah karena terisolir seperti ini jadi tempat ini pernah terjadi pembunuhan tahun berapa itu nah pembunuhan itu tuh ada satu cewek dia jago bela diri dan dikroyok 3 orang cowok 3 atau 4 orang oh udah pernah saya dengar kabar ini nah tapi cowok-cowok itu kalah terus di lain waktu dibawa ke sini lagi atau bagaimana gitu loh terus diajak bakar-bakar bebek atau apa gitu loh pesta intinya kan damai gitu loh ternyata di jebak orang itu cewek itu yang jago bela diri itu itu kalah sama senjata tajam jadi dia meninggal dengan keadaan mengenaskan disini dan baru ditemukan di esok harinya setelah di taman tadi itu di depan sana ada taman ya taman kanak-kanak nah taman kanak-kanak itu mulai masuk sekolah baru gurunya itu menemukan jasadnya gitu jadi semalaman jasad itu disitu tanpa pertolongan waktu masih mungkin masih bernyawa gitu loh gitu mas jadi saya udah pernah itu mas dengar cerita itu cuman gak tau kalau ternyata lokasinya disini ya ternyata lokasinya disini pembunuhan itu yuk kita explore lagi oke teman-teman kita kesana wah ini ternyata udah disini rumput-rumput sekali nah disini ternyata udah ditutup ya ini kayak seperti ruangan aula wak ya kayak aula jadi sebenernya tadi saya udah kesini mas kesendirian tuh hmm nah disana saya dengar ada suara kayak ayunan padahal ayunan ada cuman disana ya di kamar kanak-kanak ya coba kita cek kesana boleh apakah ada beneran ayunan gitu siap tau ada mas bayu ya ada yang dan ada yang main nah kita ajak main bareng-bareng tuh oh ternyata ini mas apa kayak kebun gitu iya kebun yuk coba ini kayak ada pintu oh ini dibuka ini bismillahirrahmanirrahim hati-hati ya kameramen ini kayu bentar bentar bukan bukan itu jalan ya jadi ternyata disini hanya pohon-pohon teman-teman enggak ada taman bermain ya disini enggak ada tapi saya dengar ada suara ayunan disini tapi mungkin ini mas bayu situ kan jalan siapa tau ada kendaraan metik lewat gitu bisa jadi sih ini jalan raya ini eh jalan kampung perkampungan coba kita masuk disini karena ini ada pintu yang terbuka oke mari teman-teman diperbolehkan masuk karena pintunya terbuka oke ini kayak aula luas ya saat menggembang sekali ya disana ada lantai dua teman-teman wah disana ada lantai dua ada ini mas bayu wah ada kelawar kelawar nabrak gede sekali ini panik diam mas bayu karena denger eh kok denger apa denger suara kita ya senter-senter saya penasaran dari tempat ini oh ini kayak apa ya buat penyedot asap itu loh oh laboratorium mas bayu ya kayaknya laboratorium disini ada ruangan kecil aja oke kita lihat pasri bakri oke ini ruangan pojok depan awas hmm baunya panas kayaknya baunya ini ya mas apa? kotoran kelawar yang dari tadi itu bau-bau kayak buah gitu loh buah hutan tapi dulunya ini baunya bau kalau kita masuk disini pasti buahnya roti ya bisa jadi itu oh iya ada gambar-gambar roti disini teman-teman ya oke masak-masak masak gini kita coba masuk disini dulu ya setiap ruangan oke insyaallah kita masuki assalamualaikum assalamualaikum oh ini langsung keluar kita mau coba keluar teman-teman gak bisa kita tengok aja ya ayo bentar aja ayo kita keluar assalamualaikum oh ini ini apa kayak polongan loh mas bayu polongan buat keluar iya ini kayak yang yang lower wuss sana tadi yang hutan tadi ya kebun sana lorong samping kampus disana udah bangunan lain keren sih bangunannya luas sekali nah kita langsung cari yang kesana ke utara tadi mas kita cari apa itu namanya tangga untuk ke atas kenapa ya bangunan sebenarnya ini ditinggal kan ya mas bayu ya eh kurang tau mas kita lihatnya mana mas disini mana sini loh ini belum oh udah ini cuma kayak tangga ternyata bukan tangga ya temen-temen saya kira ini tangga buat naik kemana gitu bukan ternyata ternyata gak tau ini buat apa ya fungsinya ya oke kita lanjut sana aja mas bayu yuk ada masker sebelum corona itu maskernya ya ini hanya ruangan-ruangan disini ada lubang mas lubang pembuangan pembuangan ya kiri ini cuma sang top mas bayu ini mas mana saya menemukan tangga oh iya iya ini buat lantai dua yang di atas tadi ya kita coba ke atas dulu ya soalnya tadi coba lihat kelebatan saya tadi oke kita lihat disini dulu wah puas mas bayu pelan-pelan ruangan ini ruangan ini ruangan yang tembus disana tadi wih ini lorong ini auranya udah ini ya mas way ya kayaknya ini lorong yang kalau dari tengah itu bisa ketemu ketemu jalan keluar juga jadi ini disini udah area depan ya area depan area depan dari kampus ini dan banyak kelas-kelas jadi kita coba ke atas aula tadi dulu ini ada tangga kita coba ke atas bismillahirrahmanirrahim hmm banyak kotoran disini ya kayak kotoran luwak mas bisa jadi disini ada luwak karena ya udah gak dihuni berapa tahun kan ya benhun assalamualaikum ada dua percabangan jalan disini ya kita lurus dulu aja oke kita lurus dulu nanti ini terakhir ya bukan terakhir maksudnya habis dari sini oke oke ini ruangan luas ini ruangan yang di atas aula tadi ya mas way ya kita lihat dari bawah ini ternyata ruangannya seperti ini kita kurang tahu ini ruangan apa yang jelas ini tingkatnya yang di bawah tadi nah saya salah menduga mas jadi gimana saya kira tadi cuma setengah dari yang di bawah ternyata masih ada bangunan luarnya ya dan disana ada pintu lagi aduh saya kena paku mas untung saya pakai sepatu singkirin singkirin dulu mas way hampir aja ini pelafonnya juga udah hmm kita coba masuk sana mas ayo ini temen temen assalamualaikum wah triplek ini buat triplek ya ini kayak ruang audio temen temen karena tertutup rapat ya apa ya bukan audio apa namanya buat ya pertemuan atau bahkan ruang dosen bisa jadi hanya tertutup kayak gini ruang prodi bisa jadi pinggirinnya ini mas bayu triplek iya triplek ya tapi yang sana udah hancur eh bentar triplek peredam atau triplek bukan ini cuma penutup aja bukan yang belakangnya triplek ini apa coba diketap oh berarti ini untuk peredam maksudnya mungkin karena ini belakang tembok hmm iya 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 oke kita ke utara tadi ada bangunan apa ada ruangan lagi exit berarti keluar disini mau kemana dulu mas kesana oke kita kesana oke kita kesana jadi ruangan yang kita lihat ini udah di depan ya itu pintu kedepan kita pintu kesini dulu toilet ini toilet ini ruangan kosong lagi kosong lagi wah tapi disini ada jendela mas ada jendela dari luar iya 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 mau dilihat itu kamar mandi atau bukan ya wah wah tangga turun mas jadi tangga lagi eh turun berarti terus masuk ke awal bawah tadi jadi ini bentuknya tuh kayak ini tengah terus ini samping jadi yang tengah itu sama semua, kanan kiri ada tangganya jadi ini bawah sama kita bisa lihat dari sini kita bisa keluar sini mas, mau keluar dulu itu ada tangga kita lihat luarnya dulu ini lantai yang bawah bukan? iya ini lantai bawah yang tadi kita di bawah? bukan, kita dari selatan terus ini utaranya sama bentuknya jadi ternyata ini kita keluar bisa kita lihat dari sini view nya view kampus ini ya bisa di shoot disana masih ada kelas-kelas kayaknya capek banget kalau kita export semuanya ini mas karena luas sekali ya bawahnya ini ya tapi sebisa mungkin kita jelajahi dulu semaksimal tenaga kita disana juga ada ruang-ruang di bawah ya dan ini kayak ada lapangan tengah gitu mas oke kita mau turun disini apa yang sana tadi? sana juga gak apa-apa oke kita langsung lihat sana tadi karena disana tadi ada ruangan yang nyambung ke lantai 2 nya tembusnya disini ya temer mandi yang kita lihat dari sini toilet tadi loh ini toilet tadi tembusnya disitu oke kita kembali lagi lihat sana itu ada pintu atau ruangan yang masuk kesana lagi ada ruangan di lantai 2 ini itu sama tembusnya dari sini saya kira itu dari bawah cuma apa kayak tingkat udah ruang kotak gitu aja loh ternyata ada masuk lagi masih cabang-cabang ruangan ya bahkan malah ini ya mas B ya terkesan membimungkan ya iya 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 bener-bener kita kesini dulu mas oh ada tangga lagi mas bayiku uh ini ternyata disini ada lift dulunya ada lift elevator namanya namanya elevator sebenernya tapi disini udah gak ada ya temen-temen boleh di shoot kameramen disini sampai lantai 3 eh dua lantai apa tiga lantai ini ya empat jadi ya kameramen iya oh enggak oh ini tulisannya eva empat orang empat orang maksimal ya oke ternyata disini udah pakai nah dan sepertinya oke seperti itu ruangan yang mas bayu udah melihat sesuatu disini mas bayu bukan mas ini dari luar kan bisa jadi iya iya bener-bener dari luar karena ini jendela gede-gede ya dari luar kelihatan tadi ini ruangnya kayak gini banyak kaca ada suara di atas paling tikus ya iya oke kita ya teman-teman ya turun jadi disini udah kita eksplorasi kita turun sekarang kita lihat di bawah di dalam itu oke disini udah pecah-pecahan kaca kita kesini dulu mas ini apa ya wc tapi kecil ya nah disini juga wc kita coba kesini dulu teman-teman Apple header disana wc ya ada ruangan sih coba kita kesini dulu teman-teman 209 apa ini ya kayak kamar hotel mas bayu ini kamar mandi ini ada ruangan ini kamar sih mas kamar ini bener ya ini juga kayak ruangan terus ada kamar mandi dalam ya ini kayak kamar itu ini juga disini disini juga ada ruangan gak begitu besar terus ada kamar mandi dalam dan disana udah lokasi yang lain ya gak usah kita shoot oke kita keluar disana tadi ada ruangan lagi mas apa adunnya ini asrama mas bayu iya bisa jadi ini campur sama asrama mas kayak yang asrama yang eksklusif gitu loh mungkin iya iya kalau yang tadi oh ini ini mas ada ruangan yang udah jebol-jebol atasnya kita coba lihat kesini ya nih lihat nih atasnya kayak gini teman-teman udah jebol-jebol parah sih yuk kita coba masuk ini ruangnya kayak terisolir gitu loh jalannya sempit wah ini udah sangat terbengkala ya disini mas bayu iya bener-bener ini juga ruangan kamar banyak paku hati-hati mas jadi 208 loh disana ada lorong mas tuh tembus sana tapi ini sebenernya jendela ya ini bukan jalan ya jendela baru disana ada ruangan lagi ini kamarnya sampai 200an ya berarti ya iya emang lebar ya kayaknya mesh disini mas ada nomor-nomor kamar gitu loh tapi yang kayak eksklusif gitu karena kawar mandinya dalam loh oke kita turun mas disini saya udah keringetan karena emang lokasinya sangat luas kita langsung turun lah tangga ini aja mas kita sudah lewat sini mas bayu belum 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 kita cek dulu ini ruangan yang dari sana kelihatan ya dan ini kayak ruangan dapur wah kita dari sana ya oke lah tempatnya mas bayu ini kayak ruangan apa ya dapur kayaknya ya ini ada wastafel disitu dalam baru kali ini ya kita eksplor tempat ruangannya sangat membingungkan kan ya iya banyak banyak ruangan-ruangan berjabat disana ada wastafel tuh masih bagus ini mas bayu oke kita langsung kebawah aja mas kayaknya udah di atas udah semua nih takutnya kita turun-turun udah pagi iya awas kabel iya amaran-amaran oke kita turun lah sini oke luan-luan Bismillahirrahmanirrahim tidak ada yang menjawab mas bayu iya oke kita kesana mas jadi ini kita udah langsung ke area dalam ya tadi kita belum kesana nanti kita pulang kesana nanti kita pulang lah kesana jadi kita eksplor kesana dulu oke kita eksplor kesana dulu maaf ya berisik teman-teman disitu ada apa itu seng kalau di tempat kalian namanya apa itu nah ini ini tangga di dalamnya dulunya apa ini mas bayu kolam bisa jadi kolam ini mas ini ada patungnya di pojok patung ikan ya teman-teman wah ini ruang-ruang kelas tadi loh yang atasnya ada nah ini ini bagian depannya mas bayu ya yang mas bayu ceritakan bukan mas bayu iya nah disana ada sebuah masjid ya tempat ibadah sebenarnya saya sangat sayang sekali ditinggalkan tempat ini kalau bisa ya diruntuhin sekalian gitu loh karena disini ada tempat ibadah tidak dipergunakan ya tidak dipergunakan tapi masih berdiri ya universitas ini masih berdiri terus berpindah gitu loh tapi karena berpindah ini bukan di lokasi masyarakat jadi masih ini tidak dipergunakan ya ditinggalkan juga gitu loh itu disana ya teman-teman kita gak usah kesana kebaik kita eksplor tempat ibadah ya nah disini ada kayak bangunan uh keren sekali ini mas tapi gak tau kita lihatnya dimana ini bagian depan mas bayu ini bagian depan yang saya bilang tadi jadi kita tadi masuk dari belakang nah bagian depan disana itu senternya mas bayu coba mas bayu oh enggak ini ya iya coba pakai senter mas jadi ini biar teman-teman yang lihat lebih jelas disana ada gapura nah ini tempatnya kayak gini mas teman-teman ada gapura nah itu tuh gerbang masuk ke dalam nah terus ini adalah ruang-ruang kelas terus disini gak tau ini apa mas kita coba eksplor kesana boleh oke kita kesana dulu kita yang bawah-bawah dulu wah ini udah kayak gini teman-teman teman-teman jadi ini kita di lapangan lagi teman-teman dan ini gak gak tau ya aksesnya lah teman-teman ya ini yang bangunan ini aksesnya gak tau ya ini udah di tembok bisa jadi ini oh iya 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 disini udah udah bukan kompleks kampus disini udah apa gedung lain tapi masih dipergunakan masih dipergunakan oh yaudah iya jadi gak bisa oke ini cukup sampai disini aja ini mas bayu pohon-pohonnya bagus sekali ya ranting-rantingnya ya bener itu kelas juga iya nah kita tadi ada di atas sana teman-teman lihat view kesini kan tadi kita ada di atas sana di atas sini kita udah dari atas sini terus kita mau review sana coba kita kesana yuk ini mungkin teman-teman penonton yang kebetulan agak diredupin coba mas pernah kuliah di tempat ini iya kan ada sesuatu cerita apa bisa ya komen di bawah ya masih aktif tuh ada cerita horror atau enggak nah dan sekarang udah kayak gini tempatnya dan kita udah tadi start jam setengah 2 dan kita gak tau sekarang jam berapa ya buat alumni-alumni sini nih sekarang kampusnya udah seperti ini ya iya yang tau aja ya yang gak tau jangan cari tau oke tempatnya kayak gini teman-teman 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 assalamualaikum sini mas bayi dulu ya oke oke kita lihat sini udah saya matiin ya senternya ya 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 matiin aja mas kita pakai senternya ini aja assalamualaikum teman-teman tangga lagi nah ini ruang-ruang kelas ya teman-teman teman-teman kalau disat mas bayi itu tulisan apa mas bayi mana-mana mana oh bahasan bebas rokok bahasan bebas rokok oke jadi kok ini kamar juga ini gak tau bisa jadi ruangan ruang kelas tapi kok ada dan disini ada kayak tempat administrasi teman-teman jadi ini adalah bagian depan bagian tengah dari kampus ini terus disini ada bagian administrasi terus kita tadi udah di atas sana nah ini ruang-ruangnya kayak gini oke ini kembali lagi ke depan mas jadi kita coba ke depan kampusnya ini oke kita lihat sampai ujung aja kalau mau naik ya aduh hati-hati mas kita sampai ujung terus coba ke atas sebentar ya ini perpustakaan ternyata ini perpustakaan kita coba masuk dulu ayo mas jadi assalamualaikum assalamualaikum halo dulunya banyak orang yang membaca disini dan disini sangat menggemas sekali sama ini pengap karena ventilasi udaranya sedikit ya bener-bener enggak ada celah udara yang lebih disini dan ini ruangannya banyak full tembok berapa persen tembok ruangan ini ya dunia pasti pakai AC lah ya kalau enggak benar-benar inilah pengap semu oke kita lanjut mas jadi itu ada tangga lagi supaya oke kita nanti naik tangga disana terus kita lewat atas terus kita turun lewat yang tadi itu kita kembali ke belakang oke ini udah bangunan lain ya sebelah sini ya ini ruang-ruang kelas jadi ini gapura depan kita langsung naik ke atas karena enggak enak sama sebelah Assalamualaikum Assalamualaikum semoga ini tembus ke atas ya eh tembus ke kesana belakang ini hanya ruangan sama aja ya iya ini ruangan aja langsung kesana wuh ini ruangan kayak gini doang terus kita enggak nemu jalan mas ini coba disut dulu enggak ada ini enggak ada enggak ada pintu lagi ya ini kita mentok disini tak kirain tembus ini tadi coba kita ke ruangan sebelah mas coba tau ada jalan enggak ada mas kita turun lagi ke depan ternyata kita tetap turun lagi kita tersesat guys iya hanya ada dua ruangan di depan ini ya lewat tangga ini kenapa enggak langsung ditembusin kesana gitu loh oke kita enggak enak sama bangunan sebelah ya iya kita langsung aja ya kita langsung ke belakang karena bangunan sebelah itu masih aktif ya teman-teman masih ada yang jaga ini yang perpustakaan tadi ya ini kita udah nge-review sampai berapa jam ini tadi mas bayu kurang tau ini mas ini sekarang kita kita mau nyoba ke atas boleh nah ini kita coba tengok ke atas dulu sebentar ya oh sekarang ini udah jam 2 lebih 23 ya teman-teman ya bisa dilihatin kita udah lebih dari 1 jam lebih ya udah 1 jam lebih ya udah 1 jam lebih ya oke yuk kita sana ke atas dulu Assalamualaikum oke ini ruangan-ruangan tadi ya disana lorong ruang kelas dan disana yang kita tadi di atas sana ya cuman kayak gini mas jadi kita langsung turun aja langsung ke belakang oke ayo mas jadi ini kita udah capek juga lumayan luas ya tempat ini ya dan bangunannya saya membingungkan kalau bagi saya karena saya belum pernah kesini kan banyak tangga disini ya lorong ruangan bercabang-cabang ya oke kalau yang tengah ini apa mas bayu? tengah mana mas? ini oh iya ini ini kayaknya ini yang tembus di atas tadi mas udah bisa keluar gak kalau luas sini? enggak yuk kita lihatnya sini aja mas ee kan harusnya bisa kan? oh bisa bisa sekalian kalau kita lewati gitu loh mas kalau ke atas ini tadi kita udah di atas yang ada jendela gede-gede tadi kita udah di atas ya teman-teman nah kita coba sini nah orang lagi ya oh tak kirain ada yang nengok ternyata kelelawar kelelawar lulun ini ruangan kita coba masuk dulu mas hmm sarang labu-labu sarang labu-labu sarang labu-labu sarang labu-labu jadi berarti tempat ini jarang dimasuki orang karena saya tadi masuk di depan pintunya ada sarang labu-labu itu menandakan bahasanya ruangan ini jarang dimasuki orang sangat detail sekali mas bayu ini tadi kena ini oke kita langsung keluar aja udah sangat lelah ini panas ini juga ruangan kosong aja tapi cuma apa ya ini langsung lapangan ya yang sini ya ini yang lapangan tadi ya teman-teman bisa di shoot ya ini sepertinya ini dulunya kantin mas bayu bisa jadi kantin atau kooperasi gitu oke kita kiri ya sampai kiri kan ya ini yang dari lapangan tengah sana tadi kelihatan ya ini udah ribun sekali ribun banget ada suara apa tadi mas mana di belakang ada suara enggak saya kurang mendengar tapi udah ada yuk 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 udah dirawakan aja oke kita kembali ke belakang ke lapangan belakang sebenarnya tadi kita mau masuk lihat sini oh ini kantin ya ini kantinnya ternyata sebenarnya kita sebenarnya kita mau lihat sini tadi masuknya mas cuman tadi nemu jalan kan masuk nah disana udah ribun ya tadi kita udah di atas sana ya di lantai tiga oke kita ke belakang ini apa ini mas bayu ini kamar mandi semua ini mas iya kan iya betul oke kita ke belakang ke lapangan belakang oke kita udah di outdoor lagi ya teman-teman tempat awal kita masuk tadi ya tadi panas banget di dalam ya nah kita mau closing di mana mas bayu kita closing di sini aja gak apa-apa mas big groundnya sana boleh iya boleh oke jadi kita udah menelusuri udah explore tempat dan bangunan ini untuk ucapan yang salah kata atau apa ya yang tidak berkenan dari kami kita mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita juga baru belajar di sini dan ya gitu mas jadi mau nambahin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton kita sampai habis ya mas bayu ya jangan lupa like, komen, dan subscribe ikuti terus perjalanan kami di cerita pendek di episode jejak misteri jangan nonton sendirian karena kita tidak tahu apa yang di belakang kalian selamat malam selamat malam selamat menikmati 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 selamat menikmati